Delapan fakta ini mungkin dapat membantu Anda memahami lebih jauh seputar progres cana maru, baik itu red maru maupun yellow maru. Pigmentasi kulit ikan dikendalikan oleh gen dan faktor lingkungan. Gen menentukan jenis pigment yang akan diproduksi oleh ikan, sedangkan faktor lingkungan, seperti suhu air dan sinar matahari, dapat mempengaruhi jumlah pigment yang diproduksi. Pada beberapa kasus, pakan ikan dapat memiliki pengaruh pada warnanya. Misalnya, ikan yang diberi makan makanan yang kaya karotenoid, seperti udang atau kepiting, dapat mengembangkan warna merah yang lebih cerah. Namun, pengaruh ini biasanya akan signifikan dan hanya terlihat pada ikan yang memang sudah memiliki gen yang mengekspresikan warna merah cerah. Dalam kasus ikan cana, keeper seringkali menggunakan makanan yang diperkaya dengan pigment untuk meningkatkan warna ikan. Makanan ini biasanya mengandung karotenoid berupa astaxantin, spirulina, atau pigment lain yang dapat berkontribusi pada warna cana. Ikan tropis seperti cana maru memiliki nafsu makan paling tinggi pada suhu air sekitar 28 hingga 30 derajat celcius. Pada suhu ini, cana maru akan lebih aktif dan metabolismenya akan meningkat. Hal ini menyebabkan ikan membutuhkan lebih banyak energi untuk bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, ikan akan lebih sering mencari makan dan memiliki nafsu makan yang lebih tinggi. Jika suhu air terlalu tinggi atau terlalu rendah, nafsu makan ikan akan menurun. Suhu air yang terlalu tinggi akan membuat ikan stres dan tidak nyaman. Hal ini dapat menyebabkan ikan menjadi lesu dan malas makan. Sebaliknya, suhu air yang terlalu rendah dapat menyebabkan ikan menjadi lambat dan tidak aktif. Akibatnya, ikan akan memiliki nafsu makan yang lebih rendah. Namun, perlu diingat bahwa setiap jenis ikan memiliki toleransi suhu air yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui suhu air ideal untuk jenis ikan yang dipelihara. Ikan yang hidup pada habitat berpihar rendah harus memiliki cara untuk melindungi diri dari predator dan persaingan dari ikan lain. Warna yang cerah dapat membantu ikan untuk menyamarkan diri dari predator. Misalnya, ikan yang memiliki warna kuning atau oranye dapat berbaur dengan lumpur atau vegetasi di habitatnya. Warna yang cerah juga dapat membantu ikan untuk menarik perhatian pasangan. Misalnya, ikan jantan dengan warna yang cerah dapat lebih menarik perhatian ikan betina. Habitat berpihar rendah biasanya memiliki kadar kekeruhan yang tinggi, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan ikan memproduksi lebih banyak pigment untuk menyerap lebih banyak cahaya. Makanan yang tersedia di habitat berpihar rendah biasanya memiliki kandungan karotenoid yang tinggi. Karotenoid adalah pigment yang dapat memberikan warna kuning, oranye, atau merah pada ikan. Ikan yang memakan makanan yang kaya karotenoid akan menghasilkan warna yang lebih cerah. Misalnya, ikan yang memakan fitoplankton yang kaya karotenoid akan memiliki warna yang lebih cerah daripada ikan yang memakan fitoplankton yang tidak mengandung karotenoid. Sifat agonistik adalah sifat agresif yang dimiliki oleh ikan cana. Sifat ini biasanya muncul ketika ikan cana merasa terancam atau ingin mempertahankan wilayahnya. Ikan cana dapat menunjukkan sifat agonistik dengan cara mengembang siripnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan bahkan menyerang ikan lain. Flaring biasanya dilakukan untuk menakut-nakuti ikan lain, atau untuk menarik perhatian ikan lain. Umumnya ikan yang lebih besar biasanya lebih agresif daripada ikan yang lebih kecil. Ikan jantan biasanya juga lebih agresif daripada ikan betina. Ikan yang lebih tua biasanya juga lebih agresif daripada ikan yang lebih muda. Dari faktor lingkungan, ikan yang dipelihara dalam akwarium yang sempit atau yang memiliki terlalu banyak ikan lain di sekitarnya biasanya akan lebih agresif. Apakah di akwarium yang lebih besar ikan juga lebih cepat besar dibanding di akwarium yang lebih kecil, meskipun jumlah pakan yang diberikan sama? Secara umum, ikan yang dipelihara di akwarium yang lebih besar akan tumbuh lebih cepat daripada ikan yang dipelihara di akwarium yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Akwarium yang lebih besar memiliki ruang yang lebih luas, sehingga sirkulasi airnya pun lebih baik. Hal ini penting untuk pertumbuhan ikan, karena air yang bersih dan kaya oksigen akan membantu ikan untuk menyerap nutrisi lebih baik. Akwarium yang lebih besar memiliki volume air yang lebih banyak, sehingga penumpukan limbah dan bahan kimia berbahaya menjadi lebih lambat. Hal ini penting untuk kesehatan ikan, karena limbah dan bahan kimia berbahaya dapat menghambat pertumbuhan ikan. Akwarium yang lebih besar memberikan ikan lebih banyak ruang untuk bergerak. Hal ini penting untuk pertumbuhan ikan, karena ikan perlu bergerak untuk membakar kalori dan membangun masa otot. Untuk memastikan bahwa ikan karnifora mendapatkan asam amino esensial yang cukup, penting untuk memberikan pakan yang mengandung protein hewani yang berkualitas. Pakan hidup, pakan beku, dan pakan kering yang terbuat dari ikan, udang, atau sumber hewani lainnya merupakan sumber asam amino esensial yang baik untuk ikan karnifora. Berikan pakan secara bervariasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekurangan nutrisi. Berikan pakan dalam jumlah yang cukup. Kekurangan protein dapat menyebabkan ikan menjadi kurus, lemah, dan rentan terhadap penyakit. Dengan pemberian pakan yang tepat, ikan karnifora dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ikan yang sehat adalah syarat awal agar cana maru Anda dapat memunculkan sisik bunga secara optimal. Ketika melatih ikan cana makan pelet, Anda bisa menempatkan beberapa siput ke dalam akwarium. Tujuannya agar siput dapat memakan pelet yang tidak dimakan oleh ikan cana. Dengan begitu, akwarium akan terbebas dari pelet yang membusuk sehingga kualitas air tetap terjaga. Kotoran siput lebih mudah terurai dibanding sisa pelet yang membusuk dalam akwarium. Hal ini karena kotoran siput memiliki kandungan organik yang lebih tinggi, serta mengandung bakteri dan protozoa yang dapat membantu proses pengurayan. Tentu saja proses ini akan lebih efektif jika akwarium dilengkapi tanaman air dan pasir substrat. Adalah fakta yang tak dapat dipungkiri, bahwa ikan karnifora atau predator seperti cana maru lebih menyukai makanan hidup. Namun, sebagian besar ahli perikanan juga meyakini bahwa pakan hidup belum tentu menjadi makanan terbaik untuk ikan predator yang telah masuk akwarium rumah. Hal ini dikarenakan pakan hidup rentan akan penyakit, parasit, dan bakteri. Penelitian ekstensif yang dilakukan sejumlah veterinarian atau ahli perikanan menjadi rujukan bagi produsen pelet pabrikan dalam meracik pelet. Produk ikan atau pelet, tentunya harus mengandung jumlah dan jenis makronutrisi dan mikronutrisi pakan yang tepat. Semisal protein, ikan karnifora memiliki sistem pencernaan yang dirancang untuk mencerna protein hewani lebih efektif, dibanding kemampuannya mencerna protein nabati. Terima kasih telah menonton!